Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang customize terminal yang kita miliki yaitu GNOME Terminal dan juga base shell-nya ataupun shell yang biasa kita gunakan di sini agar tampilannya menjadi lebih oke dan tampilannya nantinya akan menjadi seperti yang kalian bisa lihat di sini Oke, nah di sini saya akan membahas satu lagi yaitu saya akan customize di sini untuk terminal yang akan kita gunakan adalah Terminator Kenapa Terminator? Karena saat kita menggunakan GNOME Terminal di sini akan ada beberapa bug yang terjadi pada base shell-nya yang terutama warnanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan Oke, langsung saja kita lanjut ke video tutorialnya untuk customize terminal dan juga base shell Oke, di sini untuk customize bus shell yang pertama di sini saya akan instalasi pertama adalah Neofets kemudian font dan juga text editor di sini tentu saja karena ini baru saya baru selesai untuk instalasi virtual machine-nya dan juga kita akan editing base script-nya Oke, yang pertama kita untuk instalasi aplikasi di sini kalian bisa gunakan APT ataupun menggunakan NALA di sini saya akan gunakan NALA karena agar ada historinya saja saat saya melakukan instalasi Oke, yang akan saya install di sini adalah beberapa yaitu sudo NALA install Nah, NALA di sini kalian bisa ganti menjadi APT jika kalian tidak menggunakan NALA sebagai frontend kalian bisa ganti saja menjadi APT yaitu sudo APT install Kemudian di sini yang akan saya install pertama adalah Neofets Oke, seperti ini kemudian space yang kedua adalah Terminator Oke, yang selanjutnya di sini adalah text editor yaitu gedit karena saya belum instalasi gedit Lanjut lagi di sini space lagi fonts seperti ini dash powerline Nah, saya butuh font dash powerline di sini nantinya untuk kita gunakan saat kita ingin editing di base script-nya dia kemungkinan akan butuh fonts powerline di sini Jadi, itu memang dari Andreas Gargora dia juga menyarankan untuk instalasi fonts powerline di sini Jadi, ini yang perlu kalian install beberapa kalian bisa ikuti di sini dengan hanya ganti NALA-nya menjadi APT jika kalian tidak menggunakan NALA kemudian kalian tekan enter saja dan masukkan password Oke, seperti ini Nah, di sini yang akan di install saat kalian menggunakan NALA itu akan jauh lebih enak untuk tampilannya seperti ini yaitu fonts powerline, gedit, gedit common, kemudian terminator ada juga NeoFetch sebenarnya tapi belum terlist di sini saya tidak tahu kenapa kemudian instalasinya juga akan cukup cepat dan di sini downloadingnya akan berbeda kalian bisa lihat downloadingnya sangat cepat sekali nah, ini salah satu alasan saya menggunakan NALA dan jika kalian ingin installasi NALA sebenarnya akan ada beberapa tambahan untuk installasi NALA di sini jadi nanti saya akan buatkan videonya yang baru karena memang sekarang untuk caring dan juga dependensinya sedikit berbeda untuk NALA oke, di sini sudah finish kita coba bukan NeoFetch nanti, nah di sini kalian bisa lihat untuk NeoFetch-nya kemudian ada juga Terminator ini untuk terminal yang lain nah, seperti ini kalian bisa lihat tampilannya oke, lanjut di sini karena kita sudah install untuk yang lainnya saya akan clear dulu nah, di sini kita akan editing untuk base script-nya dan kalian bisa masuk ke GitHub page saya yaitu cukup mudah github.com forward slash xcorx kemudian forward slash linux 3 main terminal di sini kalian bisa lihat nah, di sini ada sebuah script yaitu readme dan terminalconfig.sh kalian klik saja terminalconfig.sh-nya di sini kemudian kalian klik menjadi RAW nah, seperti ini untuk menjadi RAW file kemudian sebenarnya yang di atas ini yaitu fancy base prompt di sini ini tidak terlalu penting karena memang ini hanya untuk kredit yang membuat yaitu kreditnya ada di Andres Gangora nah, ini yang pembuatnya sebenarnya akan, tapi di sini saya sudah ganti untuk setting warnanya dan saya akan jelaskan nanti untuk setting warnanya kalian copy saja yang di bagian sini seperti ini sampai di bagian paling bawah sebenarnya untuk EOF di sini di main ini tidak terlalu penting kan, tapi kalian copy saja tidak ada masalah di kanan copy seperti ini kemudian kita buka lagi untuk terminal nah, di terminal di sini kalian bisa ketikkan sudo gedit karena saya biasa menggunakan gedit dan yang pemula juga akan lebih enak menggunakan gedit kemudian kalian ketikkan dot base rc seperti ini nantinya kemudian enter nah, di base rc di sini oke, saya ganti dulu oke, di base rc di sini kalian bisa langsung saja di bawah base alias di sini kalian bisa double enter agar line-nya lebih mudah dibaca kalian paste saja di sini kemudian kalian klik kanan paste seperti ini oke, ini adalah base-nya settingan atau tambahan untuk base script function-nya kalian bisa lihat kemudian untuk kalian yang ingin editing warnanya kalian bisa masuk di configure here nah, ini adalah line pertama line kedua dan line ketiga saya akan tunjukkan nanti bedanya nah, ini adalah warna-warnanya kalian bisa setting mouse seperti apa dan text-nya seperti apa nah, ini adalah untuk settingannya yang ini untuk mengganti warna-warnanya oke, kemudian kita save dan text di sini kemudian kita exit dulu kemudian kita buka terminal lagi nah, kalian bisa lihat saat ini nah, ini ada tampilan yang cukup menarik jadi lebih enak untuk penggunaan terminal sehari-hari kalian dan setelah itu kita akan customize untuk terminalnya yaitu kalian bisa klik kanan saja kemudian di sini preference di terminal lanjut di color di sini seperti biasa kalian bisa ganti sistem color-nya nah, ini saya biasa menggunakan black background dengan text-sian nah, ini adalah text-sian dan ini adalah code-nya untuk sian nah, seperti ini bold color highlight color kalian bisa setting sendiri yang ingin kalian setting seperti apa oke ini transparansinya kalian juga ingin seperti apa full ataupun tidak nah, biasanya saya gunakan segini untuk transparansi bold color dan yang lainnya kalian juga bisa setting contohnya seperti kursor color dan ini untuk highlight color-nya saya biasanya akan gunakan green nah, di sini seperti ini kemudian untuk scheme-nya saya biasanya menggunakan extreme kemudian text-nya saat di highlight saya biasanya akan gunakan blue yaitu ini adalah code-nya untuk blue nah, akan seperti ini kemudian text-nya di sini kalian juga bisa ganti font-nya jika terlalu kecil font-nya kalian bisa bebas monospace nah, di sini monospace font-nya contohnya 14 seperti ini atau 16 oke, kalian bisa select saja kemudian color sudah seperti ini untuk settingan yang ada di terminal biasa kita nah, kalian bisa ketikan juga contoh untuk instalasi seperti ini sudo app install nah, di sini font-nya sudah bold kalian bisa lihat ini font-nya lebih besar dan juga di awalnya jauh lebih enak untuk dibaca daripada tampilan yang tadi oke, kemudian saat kalian masuk ke super user ini tidak akan terganti sudo su seperti ini kemudian masuk password nah, di sini tampilannya akan seperti ini untuk root-nya karena kita belum ganti untuk root user yang di base rc-nya jadi kita bisa masuk dulu di sini kemudian untuk function yang ada di base rc root kita bisa ketikan saja yaitu gedit space forward slash root forward slash dot base rc seperti ini kemudian enter nah, ini akan berbeda di sini harusnya nah, kalian bisa lihat di sini berbeda tidak ada function jadi, kalian bisa tambahkan di bawahnya v di sini untuk function seperti ini kalian bisa paste saja oke bisa ctrl-v saja untuk paste kemudian kita save dan exit oke, kita exit dulu dan kita masuk lagi sudo su enter nah, di sini sudah terlihat bahwa tampilannya juga seperti ini ini adalah untuk setting fansinya kemudian lanjut kita exit dulu nah, di sini kita akan membuat neo-fetch akan start up saat pertama kali kita buka terminal seperti ini contohnya oke, di sini saat kalian ingin buka terminal ctrl-lt seperti ini kita akan buat bahwa neo-fetch di sini otomatis terbuka yaitu adalah caranya kita hanya akan set di user tidak akan set di root kenapa? saat kita menggunakan root agar saat kita ganti sudo su dia tidak membuka neo-fetch lagi hanya saat kita menggunakan di username user lanjut caranya adalah kalian bisa edit di gedit lagi sudo gedit kemudian space dot dot base rc enter masukkan password seperti biasa kemudian kalian scroll saja ke paling bawah nah, di bagian bawah di sini kalian bisa lihat ini ada seperti ini if then harusnya ini masih ada tambahannya di bawahnya ya benar ini ada v di bawahnya kalian bisa lihat di bagian bawah v di sini kalian enter yang terakhir base terakhirnya kalian enter dua kali kemudian kalian ketikan neo-fetch seperti ini kemudian kalian bisa save dan exit lanjut kita exit terminal dan kita buka terminalnya lagi nah, di sini kalian bisa lihat bahwa saat pertama kali kita launch untuk terminal dia akan langsung membuka untuk aplikasi neo-fetch nah, ini membuat terminal kita jauh lebih baik kemudian di sini saya akan gunakan terminator oke, di terminatornya juga sama kalian bisa lihat dia akan langsung membuka untuk neo-fetch jadi, kita setting beberapa dulu di terminator di sini kemudian kemudian masuk di preference saja lanjut di sini saya akan gunakan untuk font color di sini yaitu cyan seperti biasa yang saya gunakan dengan background black kemudian di sini untuk profiles dan di sini fontnya kalian bisa ganti ke biasanya saya akan gunakan monospace oke monospace bold di sini yang akan saya gunakan size 14 select seperti ini kemudian color di sini jika kalian ingin setting 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 saja saya biasanya akan gunakan extreme kemudian di sini kalian bisa pilih custom untuk built-in scheme dan di sini untuk text color saya biasanya gunakan ini dan background black seperti biasa oke lanjut di background di sini kalian bisa pilih untuk transparent background dan saya biasanya opacity opacity-nya di 90 di sini kemudian kita close kalian bisa lihat opacity-nya seperti ini kita close dulu X kemudian kita buka lagi untuk terminator ctrl X oke kalian bisa lihat saat ini bahwa warnanya jauh lebih beres di terminator oke kita coba buka lagi di sini nah ini kalian bisa lihat saat kalian menggunakan genom terminal disini warna hitamnya tidak benar-benar hitam warnanya seperti dark gray nah seperti ini untuk customize terminal kalian yaitu menggunakan terminator ataupun menggunakan genom terminal ini adalah caranya kalian untuk customize terminal kalian agar tampilannya lebih oke jadi saat kalian berlama-lama menggunakan terminal itu tidak akan terlalu mengganggu untuk kalian karena tampilannya sudah lebih enak contohnya saat kalian ingin buka directory untuk lihat ls seperti ini ini sudah ada warnanya sudah berbeda kemudian CD space download seperti ini nah ini ada warna-warnanya lagi dan ls seperti ini saat kalian berlama-lama menggunakan terminal disini akan jauh lebih enak oke cukup sekian dari saya bagaimana cara kita untuk customize terminal yang kita miliki dan juga customize base shell nya ataupun base scripting kalian kalian bisa editing disini agar tampilannya menjadi lebih enak dilihat contohnya seperti ini oke jika ada yang ingin kalian tanyakan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah I hope you enjoy it thanks for watching and enjoy your day see you next time you